Sebelum ke Indonesia, Shin Taeyong sempat di lirik Thailand. Elkan Baggot dipuji setinggi langit dari jurnalis Inggris. Media Malaysia Klaim Sadil Ramdhani telah perpanjang kontrak dengan Sabah FC. Setuju dengan Shin Taeyong, Eric Thohir akui pembangunan training center cukup mendesak. Sebelum ke Indonesia, Shin Taeyong sempat di lirik Thailand. Kabar datang dari pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong yang ternyata sebelumnya hampir saja menukangi timnas Thailand. Diketahui, Thailand saat itu tengah mencari pelatih baru pasca memecat Milovan Rajevac pada Januari 2019. Usai pemecatan tersebut, Federasi Sepak Bola Thailand pun mulai mencari pengganti sepadan. Termasuk Shin Taeyong di dalamnya. Timnas Thailand sendiri belum lama ini baru saja merebut gelar piala IFF 2022 usai menaklukkan Vietnam di partai final. Di lain sisi, Shin Taeyong mengaku sudah memantau perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Mulanya saya minat menjadi pelatih Thailand dan hampir menekan kontrak, namun batal. Tapi sejak saat itu saya memantau perkembangan sepak bola Asia Tenggara, ujar Shin Taeyong kepada New 1 pada 2019 silam. Sekadar informasi, usai batal taken kontrak dengan Thailand, coach Shin resmi menukangi timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Lebih lanjut, ternyata tawaran yang datang untuk mantan pelatih Korea Selatan tersebut juga datang dari sejumlah klub di China. Kekinian, coach Shin sendiri mengaku betah menukangi timnas Indonesia usai bergabung pada 2019 lalu. Meski ia sempat gagal mencapai target juara piala IFF 2022 dari PSSI beberapa waktu lalu, nyatanya coach Shin masih berambisi untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Usai menukangi skuad Garuda di beberapa kelompok umur, coach Shin berhasil meloloskan timnas U20 dan timnas senior ke ajang piala Asia mendatang. Elkan Bagot dipuji setinggi langit dari jurnalis Inggris. Jurnalis Inggris, Ross House memberikan pendapatnya soal Elkan Bagot bergabung dengan klub Ligue 1, Chartenham Town. Elkan Bagot bergabung dengan Chartenham Town dengan status pinjaman hingga akhir musim, 31 Mei 2023. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia menghabiskan masa peminjaman dari Ipswich Town ke klub Ligue 2. Ross Hall yang merupakan jurnalis visual dari East Anglian Times dan juga host podcast Kings of Anglia menilai Elkan Bagot dinilai tinggi di klub induk Ipswich Town. Ini langkah yang bagus untuknya dan penanda tanganan yang bagus untuk Chartenham, kata Hals. Lebih lanjut Hals, melayangkan pujian untuk Elkan Bagot. Dia adalah pemain besar dengan banyak atribut bagus, dia bagus dalam penguasaan bola dan sangat bagus di udara, yang membuatnya menjadi ancaman dari bola mati dengan tinggi badannya yang jelas, kata Hals. Dia masih belajar, tapi dia memiliki masa pinjaman yang laga di Gillingham yang sedang kesulitan dan dia dinilai tinggi di Ipswich, ujarnya. Elkan Bagot telah memainkan 29 pertandingan dengan 2.408 menit bermain di semua ajang yang diikuti Gillingham FC musim 2022 hingga 2023. Back 20 tahun itu telah mencetak 3 gol untuk Gillingham FC. Pemain keturunan Indonesia-Inggris itu bermain 19 pertandingan di Ligtu. Ia juga bermain dalam 4 pertandingan Piala Karabao 2022 hingga 2023, di mana Gillingham sempat melawan Wolverhampton Wanderers. Elkan juga bermain dalam 3 pertandingan Piala FA 2022 hingga 2023. Media Malaysia klaim Sadir Ramdhani telah perpanjang kontrak dengan Sabah FC. Media Malaysia, Hestar, mengeklaim bahwa Sabah FC telah memperpanjang kontrak pemain Indonesia, Sadir Ramdhani. Sadir Ramdhani sejatinya telah berpamitan selepas kontraknya habis bersamaan dengan berakhirnya Liga Super Malaysia musim lalu. Setelah itu, winger timnas Indonesia itu sempat dikabarkan menjadi rebutan klub-klub Eropa, yang salah satunya dari Austria. Namun, ketika tampil di Piala AFF 2022, Sadir justu mengisyaratkan tetap bertahan bersama Sabah FC untuk musim depan. Dukungan penuh pelatih Ong Kim Sui dan manajemen terhinos membuat ex-pemain persela itu kemudian luluh. Meskipun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub, Sadir diklaim sudah memperpanjang kontraknya. Sadir disebut menjadi salah satu dari dua pemain asing musim lalu yang dipertahankan bersama Park Taesu, Korea Selatan. Dua pemain itu masing-masing akan mengisi slot pemain asing Asia dan Asia Tenggara dalam skuad Sabah FC. Pelatih berusia 52 tahun itu mengaku timnya membutuhkan sedikit waktu lagi mencapai performa ideal meski sudah berlatih selama 3 pekan. Pada dasarnya, kami membutuhkan 3 hingga 8 minggu latihan untuk memastikan para pemain berada pada tingkat kebugaran yang cukup tinggi. Kami berharap para pemain bisa terus berlatih karena setiap pemain di Sabah FC itu penting mengingat tahun ini kami harus memainkan banyak pertandingan, tandas. Ong Kim Sui memang banyak melakukan perombakan skuad mengingat agenda padat Sabah FC pada musim ini. Selain berkompetisi di kancah domestik Liga Super Malaysia, Sabah FC juga akan berlaga di Piala AFC. Hal ini tak lepas atas keberhasilan terhinos finis di peringkat ketiga Liga Super Malaysia musim lalu. Setuju dengan Shin Taeyong, Erik Thohir akui pembangunan training center cukup mendesak. Bakal calon ketua umum PSSI, Erik Thohir, menilai jika timnas Indonesia saat ini membutuhkan fasilitas latihan yang mumpuni. Sebelumnya, Shin Taeyong sudah mengungkapkan jika skuad Garuda membutuhkan training center. Bahkan, permintaan pelatih asal Korea Selatan ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo. Terkait permintaan ini, PSSI sudah mempersiapkan training center timnas Indonesia di kawasan Universitas Pendidikan Indonesia pada bulan Mei tahun lalu. Namun, pada Piala AFF 2022 skuad Garuda justu menggelar persiapan di Bali. Paham dengan kebutuhan ini, Erik Thohir menilai fasilitas latihan terpusat sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Hal ini demi mempersiapkan tim yang lebih baik untuk turun di turnamen. Fasilitas ini digunakan untuk menunjak Shin Taeyong dan timnya dalam memaksimalkan skuad Garuda. Kita itu tidak bisa bentuk timnas kemarin. Kita harus lihat apa yang dibutuhkan. Shin Taeyong pelatih yang bagus. Tetapi perlu gak support lebih, perlu. Kita tidak punya fasilitas buat training, kalau perlu dua yang udara panas dan udara tinggi. Supaya apa ketika mereka bertanding mereka sudah punya adaptasi, ada yang panas dan tinggi, itu beda paru-parunya, ujar Erik Thohir. Apalagi, Indonesia memiliki banyak potensi dan memiliki peluang di masa depan. Pertama ya training center. Lalu pelatih Shin Taeyong perlu tidak dilengkapi dengan orang-orang yang mendukung dia. Jangan malah jadi politiking di dalamnya. Benar tidak orang yang tulus mau belajar, bisa tidak dari junior semuanya sama sampai atas, pungkasnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih telah menonton!